Tidak bermaksud untuk bermuka dua bukan, tapi cara antum meniatkannya adalah Ya Allah saya niatkan, saya sedang meniru Nabi Yusuf dan menjalani perintahnya. Ini tentu tidak mudah abang kakak, tapi juga tidak mustahil. Kita berdoa semoga Allah kasih kita hidayah yang berterusannya. Hidayah, petunjuk, iman, islam. Nah kalimat fa'asar roha yusufu fi nafsih walam yubdihalahum adalah sebuah proses yang harus kita usahakan setiap hari. Tidak bermaksud untuk bermuka dua bukan, tapi cara antum meniatkannya adalah Ya Allah saya niatkan, saya sedang meniru Nabi Yusuf dan menjalani perintahnya. Fa'asar roha yusufu fi nafsih walam yubdihalahum. Dan memang ini adalah sebuah proses yang saya pun sedang belajar. Karena Quran ini kan 6.236 ayat, 36 pasal. Berarti tak boleh ada yang hilang dalam kehidupan, miss tak boleh. Kita harus praktekkan juga ini. Ada waktunya gitu tuh, ya kalau ikutkan hati ya masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau masih diomongkan di belakang kita belum sampai di level Nabi Yusuf. Nabi Yusuf diomongkan depan mata. Fa'asar roha yusufu fi nafsih walam yubdihah. Walam yubdihah. Walam yubdih tidak menunjukkan rasa dongkol kesal dia dalam hatinya itu. Dan jangan bilang sulit. Abang kakak yang nonton SMK kali ini, jangan pernah bilang sulit. Nanti tidak bisa praktek sama sekali. Ini ayat Quran, ini perintah Allah. Ini contoh dari baginda Rasulullah SAW. Nabi Muhammad juga mencontohkannya. Maka kita bilang saya sedang berusaha. Sedang berusaha apa ya? Berusaha jadi orang baik. Sedang berusaha untuk bangun subuh. Nah maka saya bilang tadi ganti kata-kata sulit, susah, tak bisa dengan saya sedang berusaha. Anehnya abang kakak, anehnya saat kita memperbaiki diri sendiri. Berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki diri kita. Yang tadi kemarin saya bilang semakin kita ikut kajian, semakin sering kenal ustadz. Semakin lama kenal sama orang-orang baik. Orang-orang soleh, yang cerdas, yang baik, yang bagus. Justru kita semakin sering mengatakan, Robbana, zolamna, anfusana. Aku yang salah. Nah ini tanda orang itu benar. Nah gini, saya dengar dalam sebuah riwayat. Ada seorang ustadz yang tadi subuh saya dengarkan ceramahnya. Beliau mengatakan tiga tanda seseorang semakin dicintai Allah. Wah, asik tak? Apa? Tiga tanda seseorang itu semakin dicintai Allah. Nomor satu, Allah beri pemahaman agama yang benar. Itu tanda pertama. Jadi dia mengerti Quran, Quran yang benar. Bukan Quran prasmanan yang sesuai dengan nafsu dia. Yang kedua, Allah jadikan dunia di tangan. Jadi kalau dia pegang duit, duit itu hanya punya satu makna di dalam dirinya. Uang adalah alat untuk beribadah. Jabatan dia yang hari ini dibangga-banggakan orang, jabatan itu bagi dia adalah amanah yang harus dia bertanggung jawabkan di hadapan Allah, maka dia harus gunakan jabatan itu untuk membesarkan agama Allah. Begitu dunia hanya di tangan, dia tidak akan pernah sombong karena kecerdasannya, karena dia tahu di atas orang berilmu ada yang jauh lebih berilmu. Simbol-simbol dunia, rumah, bisnis, apalagi perniagaan yang delapan Tuhan palsu itu semuanya di tangannya saja. Tak masuk di hatinya karena di hatinya cuma ada Allah dan Rasulnya. Di rekeningnya banyak mungkin duit bertumpuk-tumpuk, saldo rekening luar biasa. Dan dia tahu saldo itu bukan dipakai untuk dirinya, tapi untuk membahagiakan orang lain. Untuk berzakat, berinfak, berwakaf. Orang ini menjadi pribadi yang dermawan, orang ini menjadi pribadi yang tawaduk, redah hati. Inilah yang membuat seseorang semakin dicintai Allah. Dia tahu istrinya itu titipan, maka dia sayang dan dia jaga istrinya baik-baik. Kasih rezeki yang halal. Dia pergauli istrinya dengan ma'ruf. Walaupun istrinya mungkin ngomel kerjanya. Tidak disumpalnya pakai piring gitu, tidak. Didiamkan, dia dengarkan. Iya sayang, aku paham kamu letih. Mau jalan-jalan ke Indomaret yuk. Apa tanda seseorang semakin dicintai Allah yang pertama? Allah berikan pemahaman agama yang benar. Jadi bukan yang mudah. Allah kasih yang benar. Riba itu haram, itulah yang benar. Dan dia meninggalkannya. Itu berarti Allah sayang sama dia. Allah kasih tahu, inna quran al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya quran di waktu fajar itu disaksikan Allah dan para malaikatnya. Maka orang ini ditakdirkan Allah bisa bangun lebih awal sebelum azan berkumandang. Setengah empat sudah bangun. Sudah mandi, sudah pakai jas, Sudah rapi, sudah full dress, sudah wangi. Sudah menghadap Allah dalam keadaan bersih. Uh suka benar Allah tuh. Sayang Allah sama orang-orang begitu. Tapi yang belum ingat SSB apa? Saya sedang berusaha. Apa salah satu yang harus diusahakan? Rilis, maafkan. Antum harus berusaha memaafkan. Itu wajib hukumnya. Perintah Allah. Saya maafkan si fulan ya Allah. Saya maafkan dia ya Allah. Nanti kita bahas di surat Yusuf. Yang ketiga. Apa yang ketiga? Salah satu tanda seseorang itu semakin dicintai Allah. Ini saya pakai istilah saya sendiri ya. Istilah yang dipakai beliau itu pepanjang gitu. Nah, ini dia. Harus dengan mandi dulu ya Yaman. Iya, saya mandi sebelum subuh. MTB. Muhasabah tanpa bantah. Rupanya semakin tajam mata kita melihat aib dan kekurangan diri kita. Itu tandanya Allah semakin sayang sama kita. Tapi semakin tajam mata kita melihat aib orang lain, semakin rusak dan semakin jauh Allah dari kita. Muhasabah tanpa bantah. Bukan tanpa batas. Jadi enggak ada, aku salah. Tapi teman aku salah enggak? Nah gitu enggak, enggak bisa gitu tuh. Yaudah lah pokoknya Rabbana zolamna anfusana wa ilam takfirlana wa tarhamna lanakunana milafasirin. Supaya enak tuh pakai doa gitu. Doanya Nabi Adam 7, 2, 3. Atau doanya Nabi Nuh. Eh doanya Nabi Yunus, sorry, sorry. Doanya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas zolimin. Dan yang ketiga ini menarik abang kakak. Nabi Yunus itu kan dakwahnya udah keren gitu loh. Tapi begitu dia baper ninggalkan umat langsung dibantai sama Allah kan. Ditegur Allah keras. Nah tapi Nabi Yunus tahu betul eh aku salah nih ninggalkan dakwah. Dah langsung dia la ilaha illa anta. Tauhid subhanaka tasbih inni kuntu minas zolimin istighfar. Three in one. Tauhid la ilaha illa Allah. La ilaha illa anta. Subhanaka tasbih inni kuntu minas zolimin istighfar. Selamat Nabi Yunus. Ajib. Antum kalau bisa bangun tidur, mengucapkan itu minimal sekali ya. Uh istimewa. Istimewa benar. Hari itu Antum ditakdirkan Allah selamat satu hari. Nah ini saya jasakan sama Antum ya. Saya juga lagi praktek nih lagi belajar. Jadi bangun tidur tuh selain Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Saya lafazkan dengan jahar. Tidak dengan sir. Dengan jahar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas zolimin. Minimal satu kali. Lalu saya baca juga Rabbana zolamna anfusana wa'illam takfirlana. Wa tarhamnalanakunana minal khasirin. Saya tutup dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa anak tawakalna? Karena ada istri di samping saya. Ada anak saya. Ada anak saya di Mesir. Ada mamak saya. Ada ini. Tawakalna. Saya luaskan doanya. Supaya kena kecipratan untuk istri saya, anak saya, keluarga saya dan seterusnya. Terima kasih.